Sergei Milan Kovic-Safik jadi target alternatif Manchester United Klub Liga Inggris Manchester United memang menargetkan Frankie De Jong sebagai target utamanya di bursa transfer musim panas ini Namun kabar terbaru mengungkapkan Frankie De Jong semakin kuat untuk bertahan di Barcelona Kabar tersebut tentu saja tidak baik bagi Manchester United yang menargetkan Frankie De Jong sebagai target utamanya di musim panas ini Berita layar mengungkapkan Manchester United mulai mengalihkan perhatiannya ke target alternatifnya Dikutip dari bolasport.com, Manchester United menargetkan gelandang Lazio yaitu Sergei Milan Kovic-Safik Sebagai target alternatif apabila gagal mendapatkan Frankie De Jong Manchester United sendiri sudah sejak lama ingin mendatangkan Milan Kovic-Safik Bahkan Manchester United pernah melayangkan tawaran 100 juta euro kepada Presiden Lazio yaitu Claudio Lotito untuk mengangkut Sergei Milan Kovic-Safik Namun tawaran besar tersebut ditolak oleh Lazio Gelandang Milan Kovic-Safik memang menjadi andalan di Lazio sejak musim 2015-2016 Gelandang asal Serbia tersebut telah mencatatkan sebanyak 294 pertandingan bersama Lazio di semua kompetisi yang diikuti oleh Lazio Selama memperkuat Lazio hingga saat ini Milan Kovic-Safik berhasil mencatatkan 58 gol dan juga 51 asis Dari 294 pertandingan yang diikutinya bersama Lazio Julio Sconde makin dekat ke Barcelona Upaya FC Barcelona untuk mendatangkan Julio Sconde semakin menemui titik terang Pakar transfer Fabio Romano mengatakan kontak kedua klub berjalan lancar Romano mengatakan persyaratan personal telah disepakati oleh kedua klub Dalam hal ini Barcelona berhasil mengalahkan Chelsea dalam perburuan Julio Sconde Beberapa waktu lalu memang Julio Sconde sempat dikabarkan akan mendarat ke Chelsea Kedua klub yaitu Chelsea dan juga Sevilla sempat sepakat untuk melepas Sconde ke Chelsea Namun sang pemain Julio Sconde tidak bersedia bergabung ke Chelsea Dikarenakan ingin memperkuat Barcelona di musim depan Keberhasilan Barcelona untuk memastikan transfer Julio Sconde Bukanlah menjadi hal pertama bagi Barcelona untuk mengalahkan Chelsea dalam perusahaan transfer kali ini Sebelumnya Barcelona sempat mengalahkan Chelsea dalam perburuan pemain Leeds United yaitu Raffin Ha Conde sendiri merupakan pemain Sevilla yang didatangkan dari Bordeaux pada tahun 2019 Bersama Sevilla, Conde berhasil menunjukkan penampilan terbaik dan menjadi salah satu back terbaik di La Liga Juventus umumkan Paul Pogba cedera lutut Raksasa seri A Juventus dihantam kabar buruk Gelandang yang baru saja mereka rekrut yaitu Paul Pogba mengalami cedera lutut Dan harus absen dalam pramusim dan awan musim 2022-2023 Paul Pogba baru saja didatangkan oleh Juventus dari Manchester United secara gratis Setelah kontraknya di Manchester United tidak diperpanjang Pogba sudah menjalani debut non-kompetitif keduanya bersama Bianconeri Kala Juventus mengalahkan Civas Guadalajara dengan skor 2-0 Namun sayangnya kini Pogba harus menepi dikarenakan cedera lutut yang dialaminya pada sesi latihan Juventus di Los Angeles Paul Pogba menjalani pemeriksaan radiologis menyusul keluhan nyeri pada lutut kanannya Hasil skam menunjukkan adanya luka di meniskus lateral lutut yang dialami oleh Paul Pogba Menurut Tutosport, Pogba harus menjalani operasi yang bakal mengharuskan Gelandang 29 tahun tersebut menepi selama lebih kurang 30 hari Terima kasih telah menonton väljangan